Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kami nak berjalan ke Pulau Penyengat Di tahun 2022 Masehi Jadi mungkin ada kawan-kawan yang rindu dengan Pulau Penyengat Maka hari ini kami akan suguhkan pemandangan yang indah Pulau bersejarah yang ada di Kepulauan Riau Terkhusus di kota Tanjung Pinang Dari jauh ini kita sudah melihat Keindahan Masjid Pulau Penyengat Masjid Sultan Riau Yang ada di Pulau Penyengat Hari ini kita hampir sampai di Pelabuhan Pulau Penyengat Pelabuhannya nampaknya sudah direnovasi Sudah diperbaiki nampak elok Dengan warna kuning yang melambangkan kemegahan Orang Melayu Seperti itu Jadi hampir kita berhimpit di Pelabuhan Pulau Penyengat ini Nampak pompong-pompong Pulau Penyengat Oke baik kita sudah sampai di Pelabuhan Kita akan naik ke darat Pulau Penyengat Jadi kita melihat suasana indah sejuk Pulau Penyengat ini Nampak juga pompong-pompong yang bersusun Di Pelabuhan Pulau Penyengat Mungkin ada yang tertanya-tanya berapa tiket pompong ini Satu orang tujuh ribu kalau tidak salah Pelabuhan Penyengat yang indah Ini kita masuk sebelum gerbang Pulau Penyengat Banyak makanan atau kedai-kedai tepi jalan Kedai makan Jadi kita jalan-jalan dulu Biasanya di tepi-tepi jalan ini Ada orang jual kuih deram-deram Makanan khas Pulau Penyengat Otak-otak dan sebagainya di Pelabuhan ini Kita melihat rumah panggung Tepi-tepi kiri kanan Ini selamat datang di Pulau Penyengat Sri Indra Sati Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Nampaknya ini ada warung makan Sebelah kanan kita Kemudian Di depan itu sudah nampak jelas Masjid yang megah berdiri Yaitu Masjid Sultan Riau Pulau Penyengat Kita melihat suasana indah masjid yang megah Di tahun 2022 Masehi Mungkin kawan-kawan yang berada di Malaysia, Singapura Baik di tanah-tanah Melayu Dah lama tak ke masjid ini Ini kami perlihatkan kepada saudara-saudara Masjid Pulau Penyengat Di tahun 2022 Masjid yang kata orang Direkat dengan putih telur itu Yang dibangun oleh sultan-sultan Melayu di zaman dulu Memang masjidnya nampak megah Nampak mewah Ini Kita lihat menara daripada Masjid Sultan Riau Ada tempat berteduh Tempat pendopo Tempat sendal Kemudian kita Melihat di sekeliling-keliling Masjid Pulau Penyengat ini Itu nampak laut Kemudian masih banyak kendaraan bermotor Di Pulau Penyengat ini Mari kita coba Masuk ke dalam Kita melihat suasana-suasana indah Di Dalam masjid Pulau Penyengat Jadi ini depan dia pintu Eh adik kecil Apa khabar Eh adik comel lah Makan apa tu Jadi kita coba Nak masuk masjid Pulau Penyengat Masjid yang dindingnya sangat tebal Kalau kita lihat Allahumma gfirli Zunubi Abu Aba Rahmatik Ini adalah Quran yang Bertulis tangan Yang tak boleh dipoto Kalau dalam keterangan dikaca itu Inlah suasana indah Masjid Sultan Riau Di dalamnya Kemudian hari ini kita Tengok tempat-tempat wuduk Masjid Pulau Penyengat Dan di Depan Di luar masjid ini Ada makam daripada Anaknya Syekh Arsyad Al-Banjari Kita ziarah juga Kita kirim Al-Fatihah Kepada beliau Inilah makam daripada Syekh Syekh Abuddin Bin Syekh Arsyad Al-Banjari Dari Banjar Kalau bertuliskan di makam tu Syekh Syekh Abuddin